Intro Menjadi entrepreneur merupakan impian sebagian besar milenial, tersedainya berbagai macam platform dan juga kecanggihan digital, membantu mereka untuk memasarkan apapun. Menjadi entrepreneur tidak hanya memwujudkan bisnis, namun membuka lapangan kerja. Lalu, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi entrepreneur? Kita tahu angka pengangguran kita dari tahun ke tahun terus meningkat. Kalau penciptaan lapangan kerja hanya mengandalkan dari kebijakan pemerintah, dari spending government, dari alokasi anggaran untuk sebuah proyek atau program, bukan dari kesadaran sipil society, maka kita akan mengalami kesulitan di tahun 2030. Karena akan ada bonus demografi, di mana angkatan usia kerja produktif jauh lebih besar daripada ketersediaan lapangan pekerjaan. Karena itu, 10 tahun dari sekarang, harus kita mendorong generasi muda kita mengambil jalan sebagai wira usaha, entrepreneur, supaya kita bisa menjawab bonus demografi di 2030. Menjadi entrepreneur memang bisa dan sangat bisa, dimulai dari usia muda. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Kamaru Samad, selaku founder Kahmi Prenyer. Mas Samad, ini kan lagi pandemi begini, semua harus bangkit ya Mas Samad. Oh iya. Ini gimana nih untuk generasi muda, untuk mensinergikan antara minat dan juga peluang usaha di tahun 2020 atau mungkin di tahun-tahun mendatang sampai dengan kira-kira bonus demografi 2030 ya Mas? Gimana Mas? Iya. Entrepreneur harus melakukan migrasi bisnis yang selama ini lebih kompensional, sekarang sudah harus transformasi ke digital. Karena dengan pandemik ini, COVID-19 ini mau tidak mau, akses kita bertemu secara fisik, klien-klien di pasar dan seterusnya. Mau tidak mau kita harus transformasi ke digital. Karena itu UMKM yang bisa melakukan percepatan transformasi ke digital dengan sistem pemasaran online, sistem pelayanan berbasis digital, dia akan survive. Nah, tentu pilihan sektor-sektornya harus disesuaikan. Salah satu yang menjadi primadona hari ini, Mbak, untuk sektor yang menurut saya kita di kuartal kedua ini tumbuh positif, yaitu agropreneur. Agropreneur? Yes. Industri yang berbasis agro. Kemudian yang kedua tentu bisnis di bidang ICT, penyediaan sarana infrastruktur, IT, dan layanan ICT lainnya. Ini dua sektor ini menjadi primadona selama pandemik dan saya yakin ke depan akan terus menjadi sektor-sektor yang bisa berkontumsi banyak bagi penciptaan wirausaha-wirausaha baru. Misalnya nih, saya mau menjadi entrepreneur. Iya. Entrepreneur muda gitu, mau gabung di Kahmi. Iya. Ini kira-kira kami akan memfasilitasi apa nih untuk saya? Nah, jadi di Kahmipreneur itu adalah sebuah ekosistem. Jadi yang kita bangun ini adalah ekosistem. Ekosistem di dalamnya ada motivatornya, kemudian di dalamnya ada akses teknologinya, di dalamnya ada akses marketnya, pasarnya, kemudian di dalamnya ada market keuangan untuk mendapatkan permodalan. Yang kelima juga ada akses SDM sebagai mentor sehingga bisa nantinya mereka networking lalu kemudian bisa growing, tumbuh menjadi kelas menengah baru. Jadi hal-hal itu yang kita siapkan di Kahmipreneur. Kita membukakan akses. Kahmipreneur sendiri tidak memiliki pendanaan tetapi ada akses pendanaan dari lembaga-lembaga keuangan perbankan maupun non-bank. Industri keuangan non-bank cukup banyak. Misalnya Kahmipreneur sudah menandatangani kerjasama dengan Bursa EPEC Indonesia. Nah, di Bursa EPEC Indonesia itu ada namanya papan akselerasi bagi UMKM. UMKM kita bisa listing di bursa dengan tahapan di papan akselerasi. Untuk sampai papan akselerasi, dia bisa jadi inkubator dulu, dibimbing supaya bisa sampai ke sana dan kemudian masuk di sana dan bisa mendapatkan akses permodalan buat berkembang. Nah, ini salah satu metode yang kita bisa, yang sedang kita lakukan. Ternyata tidak hanya sekedar niat ataupun mendal keuangan saja untuk menjadi entrepreneur, namun harus jeli membaca sektor mana yang akan berpeluang menjadi primadona. yang akan terkini 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 Terima kasih.